Intro Hai, perkenalkan, nama ku Imdet Apa kabar kalian semua? Hari ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka pada manusia Disimak ya Kerangka merupakan suatu susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama yang lain Yang direkatkan oleh sendi sehingga membentuk kerangka tubuh Kerangka merupakan alat gerak pasif Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang digerakkan oleh otot-otot Macam-macam rangka tubuh manusia Macam-macam rangka tubuh manusia dibagi menjadi dua Satu, rangka aksial Dua, rangka appendikular Rangka aksial merupakan rangka sumbuh tubuh utama Yang terdiri dari tengkorak dan anggota badan Rangka tengkorak terdiri dari Satu, tulang dahi Dua, tulang baji Tiga, tulang tapis Empat, tulang pelipis Lima, tulang ubun-ubun Enam, tulang langit-langit Tujuh, tulang tengkorak Dan delapan, tulang tengkorak bagian belakang Rangka anggota badan terdiri dari A. Tulang leher B. Tulang belakang C. Tulang rusuk Tulang rusuk dibagi menjadi tiga Yaitu Satu, rusuk sejati Dua, rusuk palsu Dan tiga, rusuk melayang D. Tulang jadah E. Tulang teju pedang F. Tulang ekor G. Tulang usus H. Tulang duduk Dan I. Tulang kemaluan Dua, rangka appendikular Rangka appendikular Terdiri dari rangka anggota gerak Rangka anggota gerak Dibagi menjadi dua Yakni, anggota gerak atas Dan anggota gerak bawah Anggota gerak atas Terdiri dari A. Lengan atas B. Gelang bahu C. Lengan bawah D. Tulang pergelangan tangan E. Tulang telapak tangan Dan F. Ruas tulang jari-jari Rangka anggota gerak bawah Terdiri dari A. Tulang paha B. Tulang kaki Tulang kaki dibagi menjadi dua Yaitu tulang kering dan tulang petis C. Tulang pergelangan kaki D. Tulang telapak kaki Dan E. Ruas tulang jari-jari kaki Itulah penjelasan Dari rangka tubuh manusia Semoga penjelasan tadi Dapat bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih